Kira-kira seperti ini Sangat empuk dan juga tidak pecah Saat digoreng Sangat mantul sekali Dan saya akan coba membukanya satu ya Saya akan membukanya Ini ya teman-teman Seperti ini sangat empuk Dan matang sempurna Halo teman-teman semua Jumpa lagi bersama saya Rudisi Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua Membuat resep onde-onde ya teman-teman Jadi Resep onde-onde ini Sangat simple dan mudah sekali Saya nanti akan kasih isian Kacang hijau kupas ya teman-teman Jadi yang kacang hijau putih itu seperti apa Langkah-langkahnya seperti ini ya teman-teman Saya terlebih dahulu Siapkan Buat isiannya ya teman-teman Saya siapin 60 gram Gula pasir 100 gram Kacang hijau kupas yang putih seperti ini Sepucuk sendok vanili 100 ml santan Dan setengah sendok garam Lalu kita siapin bahan-bahan untuk membuat kulit onde-onde ya teman-teman 250 gram Tepung ketan 50 gram gula pasir Setengah sendok makan Garam Dan 100 ml air putih Langkah pertama saya akan membuat isian onde-onde ya teman-teman Saya masukkan Air putih Sedikit saja Tunggu sampai air mendidih Setelah air mendidih Kita masukkan 100 gram Kacang hijau Saya masukkan sekalian Gula pasir Dan masukkan santan Bertahap ya Sedikit demi sedikit Tunggu sampai mendidih Masukkan Masukkan juga Garam dan vanili Kita aduk sebentar Dan tunggu sampai Kacang hijau Benar-benar matang Setelah isian Seperti ini Kita diamkan Selama 5 menit Ya teman-teman Biar Lebih dingin Dan juga nanti kita akan Menghaluskannya Inilah teman-teman Jadinya Setelah tadi saya Diamkan selama 5 menit Dan ini sudah dingin Tadi juga sudah saya haluskan Seperti inilah Langkah selanjutnya Kita akan membuat Kulitnya Untuk onde-onde ya teman-teman Saya masukkan 50 gram Gula pasir Dan Sepucuk sendok Garam Kita aduk Menjadi satu Kita masukkan Air Sedikit demi sedikit Kita aduk Pelan-pelan Setelah seperti ini Saya akan Mengaduknya Menggunakan tangan ya teman-teman Biar Semua Bahan Tercampur Dengan merata Dan pastikan Jangan terlalu Kebanyakan air ya Pastikan semua bahan Tercampur dengan rata ya teman-teman Seperti ini Kita coba Kira-kira Seperti ini Sudah bisa dicetak Bulat-bulat Nanti Menggumpal Seperti ini ya teman-teman Dan Kita siap Untuk mencetaknya Langkah pertama Langkah pertama Kita mengambil Kulitnya Untuk Unde-unde Kita pipihkan Atau kita ratakan Seperti ini ya Seperti ini Setelah seperti ini Kita kasih isian Kacang hijau tadi Dalamnya Sini Kita bentuk bulat Membentuknya Terserah ya Kalau saya seperti ini Biar lebih mudah Untuk hasil yang Halus dan Sempurna Kira-kira Seperti ini Sudah halus Dan sudah Membulat Kita masukkan Kedalam wijen Kita agak Menekannya Sedikit Biar Wijen Menempel Sempurna Inilah teman-teman Hasilnya Tadi Jadi 11 Seperti ini ya Teman-teman Kita Langsung Melakukan Proses penggorengan Siapkan kompor Dan juga Teflon Atau Panci Buat penggorengannya Lalu Saya akan Nyalakan api Dengan api Sedang ya Teman-teman Jangan terlalu Besar apinya Apinya Sedang Saja Kira-kira Minyak Sudah Memulai Memanas Saya akan Masukkan Setelah Kita Masukkan Kita Jangan lupa Dibalik Ya Teman-teman Jangan Dibiarin Seperti ini Kita harus Dibalat Balik Jangan lupa Jangan lupa Bulat-balik Jadi Jadi ini Saya tidak Penuhin Karena Cetakan Saya Terlalu Kecil Ya Bisa Saya Jadikan Dua Penggorengan Nantinya Kita Tunggu Sampai Undir-undir Benar-benar Matang Jika teman-teman Ingin membuat Kue Lumpur Ada Di Pojok Kanan Atas Kira-kira Sudah Seperti ini Ya Teman-teman Sudah Matang Saya akan Mengambilnya Jadi Undir-undirnya Sudah Jadi Seperti ini Ya Teman-teman Kira-kira Seperti ini Sangat Empuk Dan juga Tidak Pecah Saat Digoreng Sangat Mantul Sekali Dan Saya Saya akan Coba Membukanya Satu Ya Saya akan Membukanya Ini Ya Teman-teman Seperti ini Sangat Empuk Dan Matang Sempurna Ini Tadi Isiannya Kacang Hijau Pupas Jika Teman-teman Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Kasi Like Komen Di Bawah Dan Juga Jangan Lupa Pencet Subscribe Jika Video Ini Bermanfaat Teman-teman Semua Jangan Lupa Share Ke Media Sosial Yang Teman-teman Punya Oke Teman-teman Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Mantul Mantul Mantap Ini loh Guys Ini agak Mantul-mantul Ini Bikin Enak Ini Seperti Pekaret Jadi 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 Agak Enak Mantap Sampai Pada Manis-manisnya Kayaknya Bikin Itu Ya Ngetan Sampai Pancang Ngetan Mas Oke Teman-teman Kira-kira Donatnya Tadi Sudah Jadi Ini Penampakannya Donatnya Kira-kira Seperti Ini Sangat Gak Sampai Terjemahan Sampai Sampai Sampai